Ini adalah robot wireless microphone RS20, bluetoothnya versi 5 dan ada beberapa hal yang pengen saya ketahui yang pertama adalah soal bentuknya kayak gimana sih sebetulnya si wireless RS20 lebih tepatnya kelengkapannya sederhana, ini ada kabel TAP-C sepanjang 30 cm kemudian ada 2 jenis tipe untuk transmitter dan receivernya tapi ini khusus untuk yang Android tipe C untuk kamera belum bisa seperti apa kayak gimana? lebih detailnya biar lebih outdoor langsung saja kita coba karena ada salah satu fungsi yang cukup simpel banget tanpa nyambungin ke Bluetooth versi apapun kita tinggal menyalakan yang ini kalau sudah menyala tombol licu sebagai TAP ini berarti dia sudah connect salah satu tanda connectnya adalah sudah ada logo headset di handphone kita kita langsung masuk ke studio sekarang jadi sekarang kita sudah pakai mic wireless dari robot tipenya yang RS20 harganya ini Rp189.000 salah satu hal yang terpenting di seri ini adalah pertama dia Bluetoothnya versi 5 kemudian jaraknya jarak paling ideal maksimal itu range-nya antara 10 meter maksimal dan itu tanpa penghalang apapun untuk hasil suaranya nanti teman-teman bisa cek suara yang saya hasilkan dari mic ini jadi kalau dari depan ini sudah kelihatan ini sudah kita pasangkan kalau yang dari kamera pakainya Rode kalau yang dari HP kita pakainya yang robot RS20 nah yang ketiga adalah untuk kapasitas baterainya dia diberikan 150 mAh dengan pengacasan kurang lebih sekitar 2 jam dan penggunaannya bisa sampai maksimal 12 jam ini panjang banget dan awet banget untuk sekelas baterai 150 mAh kapasitas yang ini mantep dah rekomendasinya adalah kalau misalkan teman-teman pakai robot RS20 ini sebelum dipakai untuk yang pertama kali wajib untuk di charge direkomendasikan untuk charge-nya lewat laptop atau lewat CPU tapi boleh lewat DOCS kepala charger biasa itu boleh nah VOL-nya itu 5V dengan kekuatan 0,5A itu daya yang dihasilkan nah dan ini salah satu keunggulan yang lainnya adalah dia cukup simple banget teman-teman kalau nge-charge dia pakainya TAPSI dan itu untuk transmitter ataupun receiver-nya nah ngomong-ngomong sendiri soal receiver-nya nanti kita bahas secara lebih detail receiver-nya itu bentuknya tipis banget bentuknya pipih kayak apa ya tipis banget lah pokoknya ada grafi robot-nya terus tombolnya ini tombol lingkaran ini bisa berfungsi sebagai tombol power dan tombol mode dan dia bisa langsung otomatis connect ke device-nya alias kalau misalkan kita colokin dia langsung bisa masuk otomatis tanpa nunggu koneksi apapun alias airing-nya sangat gampang sekali nah disini bedanya sama mic yang kita bahas kemarin dia lebih mudah untuk memasangkannya dan saya kira lebih kompatibel juga untuk seluruh HP Android yang sudah ber-type C setelah bentuk dan penyimpanan dia sangat compact jadi bisa disimpan dimana saja jadi kalau misalkan kita berpergian sangat ringkas sekali gak perlu tambahan saya kira untuk harga Rp 189.000 itu juga harga yang cukup worth it untuk sekelas mic-nya ini suaranya bisa teman-teman cek juga secara kelengkapan ya fiturnya memang tidak terlalu banyak ada kabel USB TPC transmitter dan receiver ada foam pelindung anti-noise dan yang terpenting adalah meski harganya Rp 189.000 dia sudah diberikan garansi oleh robot nah kalau kita ngomongin soal transmiternya transmiternya ini juga simple banget mirip kayak boya yang kita bahas kemarin bedanya adalah dia terbuat dari plastik materialnya tentu saja terus sudah termasuk klipnya jadi mau dipasangkan di dalam atau di luar baju itu it's ok bentuknya juga tidak terlalu besar dan yang pasti ya gampang untuk dioperasikan kita tinggal colokan ke handphone terus kita nyalakan dulu terutama udah nanti tanpa harus settingan apapun kita sudah bisa menghasilkan suara yang bagus dari robot RS20 ini terus gimana mas kalau misalkan kok dila lah ada HP yang gak bisa untuk ngejalanin fungsi microphone yang ada di RS20 ini teman-teman bisa download opencam kemudian buka di pengaturan videonya cari sumber audio dan pilih yang audio eksternal itu nanti kita bisa langsung pakai otomatis di situ tetapi yang kita tes HPnya bisa langsung termasuk Redmi Note 10 ini bisa langsung connect ke device nya jadi lebih gampang lebih enak tinggal colok yaudah itu eksekusi bisa buat ngevlog terus untuk lampu indikatornya sendiri teman-teman lampu indikatornya sendiri itu berfungsi kalau misalkan lampunya hijau bergedip itu sama dengan menghubungkan antara transmitter dan resevernya terus kalau misalkan hijau nya berubah jadi stabil dia berarti sudah stabil alias koneksinya sudah selesai dan kalau lampu LED nya mati berarti ya memang sedang dia matikan untuk transmitter nya kalau lampu bergedip merah itu berarti tandanya baterai lemah kemudian LED merah stabil artinya ditagih maksudnya ditagih itu butuh atau segera di cas nah fungsi lain adalah dia bisa diisi juga lewat koneksi handphonenya beberapa hp misalkan vivo, oppo, dan wasa lainnya itu membutuhkan pengaturan untuk dibuka secara manual dalam pengaturannya jadi gak usah khawatir untuk yang resevernya itu segera habis karena kadang-kadang dia secara otomatis ikut ngecas juga nah gimana cara mematikannya cara mematikannya teman-teman tinggal menekan lama selama 3 detik dan kalau mau menghidupkan ya dengan cara yang sama tekan lama kurang lebih selama 3 detik kalau misalkan teman-teman tanya nyarinya dimana, belinya dimana teman-teman bisa nyari di aplikasi BTSL linknya tak tulis di deskripsi saya kira itu aja teman-teman untuk video kali ini sampai jumpa di video selanjutnya semoga bermanfaat saya Torunoko Ropi Caksena boom selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati